Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa. 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 Salah adalah doa agar diranya, aman-amanannya, puasannya, sholatnya, baca Al-Qur'annya, sedekat menjadi bulan Ramadan, itu diterima oleh Allah, 6 bulan. Mulai dari bulan Ramadan, nah siapa? Kena nafi. Setelah Ramadan berapa? Setelah syawal? Nuhfagda. Setelah Nuhfagda? Nuhicah. Setelah Nuhicah? Muharra. Setelah Muharra? Sahabat. Jadi mulai dari Ramadan sampai bulan sahabatmu, para sahabat itu berdoa agar diranya Ramadannya diterima, puasanya diterima, sholatnya diterima, Baca Qur'annya diterima, buka puasanya diterima, sahabatnya diterima, sahabatnya diterima, semua yang dilakukan di bulan Ramadan doa, 6 bulan itu mereka berdoa supaya diterima oleh Allah. Begitu juga, Bu? Baik, Bu? Begitu juga, Bu? Ha? Haruskah aku percaya? Percaya, percaya. Ha? Diterima kasih orang tua kalau tidak percaya. 6 bulan selanjutnya kata jurnanya, Sahabat-bahabat berdoa supaya dipertebukan berdoa. Tadi bulan berapa terakhir? Bulan sofa. Maka dimulai dari Al-Rabbi ul-Awwat, Al-Rabbi ul-Thani, Jumal ul-Ula, Al-Jumal ul-Syartaya, Abu'l-Lafiro, Syabat, di bulan ini, Ya? Raja, apa namanya? Siapa yang tahu? Raja. Raja dan Syabat, Para sahabat berdoa, Allahumma balliqna ramadhaun, Wa balliq ramadhaun ilayna. Ya Allah, Pertemukan kami dengan mulai suci ramadhaun, Dan pertemukan ramadhaun dengan kami. Siapa santri yang berdoa seperti itu? Nah, Naga? Nah, Mulai hari ini santri, Wajib berdoa itu. Ya Allah, Kasih ketemu saya dengan pulang sutri ramadhaun. Ya? Kasih ketemu. Siapa yang ada yang dengan pulang sutri ramadhaun santri? Apa pentingnya kalau kau lindung? Eh, Ini yang baju coklat lindung. Yang tadi angkat tangan kiri. Apu tingko. Begini dulu, Agar kau aku tanam-tanam kiri. Rindu apa ini santri ramadhaun? Apa? Pertemukan. Percaya kekakakian ini santri ramadhaun? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Apa buktinya kalau kau rindu santri ramadhaun? Rindu. Baru nanya tauki? Baru nanya tauki? Baru nanya tauki? Nabi nongsa dapat pati perempere. Nah, kenapa ini santri ramadhaun? Nah, duduk. Terima kasih. Karena dia sudah berdiri, Sudah hebat. Kenapa kita ikut dengan pulang sutri ramadhaun ini? Nah, Ini ada judulnya logas itu. Ya? Di pulang ramadhaun, Kita membersihkan jiwa. Di pulang ramadhaun kita membersihkan hati. Ya kan? Nah, Kalau dulu biasanya tidak ada buka ramadhaun. Ya kan? Nah, Kemudian karaoke-karauke, Diskotik, Waru-waru makan, Ditutup ke lesian hari. Kecuali kalau tidak ketahuan. Ya? Ibu-ibu mau marah-marah, Dikasih ingat, Kuasa ini buka, Stapurati, Stapurati. Nanti kembali, Sudah bagus. Ya kan? Nah, Tunggu-tunggu, Nasi-marsir, Bagi marah. Ya? Mau marah sama suaminya. Ya? Suaminya sudah tahu, Baik, Harus buka ini, Mau marah, Siku. Sebelum berbuka kuasa, Sebelum matil, Pergi suaminya. Makin kelasah. Kemudian sini buka kuasa. Tidak luar, Padahal mau lari dari istrinya. Nah. Di bulan ke-8, Allah, Atau kita usah Memersihkan jiwa, Memersihkan hati. Ini luar biasa, Dulu-dulu. Kenapa? Karena 11 bulan, Betul-betul kita akui, Hati kita ini kotor. Ya? Jiwa kita ini kotor. Batin kita ini kotor. Banyak penyakit di dalamnya. Tetangga kita bikin pesta, Kita yang sakit kepala. Tetangga kita beli kotor baru, Kita yang tidak bisa tidur. Tetangga kita yang kasih kahwin, Kita yang sakit gigi. Kenapa ada ibu yang pusing? Ya? Nah, Sudah orang, Susah melihat ketangga senang, Senang melihat ketangga susah. Ya? Ya? SMS. Sebelas bulan kita ini bu, Hati kita ini kotor. Buat biasa. Ya? Bangun tidur, Sudah langsung hati kotor. Ya? Mau tidur kotor bagi hati. Pagi hati kotor, Siang hati kotor. Sore hati kotor. Di rumah kotor juga hati. Di luar rumah kotor juga. Di pasar kotor juga. Hati meskipun kotor juga. Ya? Di pengajian kotor juga hati. Betul atau tidak? Sementara pengajian, Berlambat darah. Hmm? Sini ke? Eh, eh. Selamat dilahir. Selamat dilahir. Ya? Bulan lalu, Terlambat tongi. Hmm? Berlambat dilahir. Bukan itu? Nah. Dan yang kerja. Berselahir itu iyo. Eh, ya dikoska kita. Ya dikoska kita. Ini juga kenapa? Di luar lalu. Eh? Kenapa ya dikoska kita? Apakah ini putus? Memangnya ibu yang cuci? Ya? Sementara pengajian juga, Kita ini bisa kotor hati. Sampai di dalam soalat pun, Kita juga bisa kotor hati. Ya? Sementara soalat. Bagaimana bisa? Lampak dengan sejarah. Ya kan? Sampai ini juga dengan sejarah. Pasu sejarahnya. Sementara soalat, Dan melihat sejarahnya orang. Eh, jadi sejarahnya paus. Lebih bagus itu sejarah. Ada begitu, Pak? Ada. 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 Saya begitu. Ada. 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 Masya Allah. Makanya kenapa kita butuh Ramadhan? Dikunan Ramadhan kan kita ini takut berdosa. Ya? Takut berdosa. Ya? Coba lihat televisi ini, takut berdosa juga. Langsung begitu, matang Ramadhan. Aku takut bersatu, Ramadhan. Langsung semuanya berjibah. Ya? Langsung semuanya berjibah. Meskipun jalanannya pakai jalanan lejim. Ya? Macam tubuh lagi. Ya? Ya? Ya, nyapa-nyapa macam tubuh itu. Tapi panggil Bapak. Ya? Masya Allah. Luar biasa nih Ramadhan. Makanya kenapa yang dipanggil di ayat surah Al-Bafra? Ayat berapa itu? Nah, siapa yang tahu? Surah Al-Bafra. Ya? 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 180? Ya? Tiga. Yang dipanggil di situ Pak. Yang dipanggil di situ. Ya? Ayuhalda dina'amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa bukan yang dipanggil ya Ayuhal-Nar? Wahai manusia. Kenapa bukan yang dipanggil ya beri Adam? Wahai anak-anak Adam. Saya tidak bisa jawab. Kalau bisa dijawab, ini Haji. Melombong. Kenapa orang beriman yang dipanggil? Kenapa bukan? Kan dalam ayat ada Ayahul Nas. Dalam ayat ada. Ya, bagi Adam. Jadi kenapa yang dipanggil di rumah Allah? Ya Ayuhalda dina'amanu. Kan dalam orang itu berapa? Bagi jam tiga makan sahur berapa tidak? Ternyata. Satu bulan tadi. Pak 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 enakmu. Tunggu jam sepat. Dia kasih banyakmu. Iya. Ibu kasiap Pak. Memasak dulu kodok. Ya kan? Kena di lari-lari. Pakai api. Menaik ke topi itu keringani ke sayur. Ya. Nah. Ini bimbing nasi dikepah. Ya. Sudah begitu. Ibu juga yang menjadikan buka puasa. Bikin kuenya. Bikin korangnya. Gorek pisahnya. Bapak hanya menunggu di meja. Sudah menunggu. Menunggu. Bikin kopi. Bikin masin ini. Eh. Nah apa itu? Ya kan? Hanya menunggu saja di meja. Sampai denun kopi. Eh. Enggak boleh. Kepuasa. Masa menunggu ke puasa. Sampai denun kopi. Masa menunggu. Berat pu. Saya tanya gitu dulu. Tidak makan 6 jam. Berat atau tidak? Berat. Ramadhan. Berat wajah kita tidak makan? 13 jam. 13 jam tidak bisa makan pu. Ya. Tidak bisa juga minum. Ya. Tidak bisa juga minum. Biar di masuk ke kulkas. Tidak bisa juga. Ya. Masa umur. Kemudian setelah itu di bulan Ramadhan. Apakah pekerjaan kita itu bisa dihubung banyak? Tidak. Di bulan Ramadhan. Apa kegiatan utama kita? Syahra rama wa lallalikum zilatihi al-qur'an. Apa kegiatan utama kita pu? Membaca di Quran. Membaca di Quran sama apa? Bikin haus atau tidak? Bikin haus pu. Bikin haus. Ya. Apalagi membaca satu juz. Ini mulai dari jam-lamam pagi sampai jam-lamam sore membaca satu juz. Ih. Kenapa lama ustaz? Dan setiap satu haraman balas wa al-rahi. Nah. Begitu tersebut satu haraman. Eh. Dia ekran. Nah. Balas wa al-rahi itu juga. Tapi ini ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu di Jakarta. Ibu-ibu di Jendek Pondoti. Makanya saya itu. Emang tolong abudan rasanya. Ya Allah. Mena-mena-mena tidak ada sinyal. Tapi bahaya juga Nah kita dipanggil selama pakai EW Ustaz jangan lupa Ustaz jangan bercanelanya Pakai EW Semua salah juga Ada sinyal Tidak fokus mengaji Tidak ada sinyal sementara kita dipanggil Masya Allah Itulah makanya Bapak Ibu Kenapa yang dipanggil adalah Ya Tuhan dan Ina Karena orang yang beriman Yang bisa menjalani itu semua Orang beriman tahu Bahwa tanah malam harus bangun Tapi kemudian dia sadar Bahwa dia yang membutuhkan itu Maka dia bergembira Ya Orang beriman itu tahu Bahwa tanah malam itu tidak boleh makan Tidak boleh tidur Tapi karena dia tahu Bahwa tanah dibalik Lapar dan hausnya Ada pahala Yang ruangnya terbesarnya Bapak Bapak Ibu Jangan dihitung itu Pahala kuasa Satu hal Satu hal Tidak itu Tidak Pahala kuasa itu Berlaku setiap detik Satu detik Ibu lapar Satu detik Ibu lapar satu detik Ibu lapar satu detik Ibu lapar kuasa Apa namanya Alut Lalu kemudian satu detik Itu Ibu bapak Sapa Dengan haus dan lapangnya Itulah yang digandang Dengan pahala Di Indonesia Di Indonesia Enak kita Enak kita Dikuasa Bupa Di Indonesia Kata stabil 13 jam Sudah pasti Di negara-negara lain Pak Ya Ada namanya Negara Finlandia Dimana itu Finlandia Jauh-jauh Sesikit rejainan Untuk Jauh-jauh Sesikit rejainan Untuk Nah Setelah Minasa Artinya Setelah Minasa Ke bandara Dan pesawat Korang Finlandia itu Di Eropa Utara Ya Di Eropa Utara Itu Di Finlandia itu Kalau sudah Tiba musimnya Itu Musim Musim apa namanya Musim panasnya Yang patah sedikit Maghrib Sampai suhu Itu Hanya 2 jam Maghrib Sampai suhu Hanya 2 jam Buka puasa Jams Jams Buka puasa Jams Jams Suhu Jams Jams Berarti Berapa jam Jams Jams 22 Jam Musim panas Musim panas bu Tidak seperti Jenepot Jenepot yang masih dingin Kalau musim panas Eropa itu Sudah 50 deraga Ya Bayangkan Kalau cuma bisa makan Bisa minum 2 jam saja Ya Bunuh Bila Kalau ternyata Jam 12 Mumin Berbuka puasa Tiba-tiba Habis gas Sementara Bikin kolak Tiba-tiba 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 Masjid Setengah 2 Setengah 2 Alhamdulillah Kita di Indonesia Ini bersyukur Ya Ada waktu 11 jam Untuk menikmati Malam Ya Bisa menikmati Malam 11 jam Ya Alhamdulillah Makasih Kepang Ya Bahwasannya Romatonis Itu adalah Bulan Dan waktu Untuk Membersihkan Jiwa Dari hati Sebab Bulan Kita Ini Banyak Tidak Bersyukur Sama Allah Subhanallah Ya Kadang-kadang Kita Tidak Bersyukur Bahwa Mata Kita Mesti Bisa Melihat Kadang-kadang Kita Tidak Bersyukur Bahwa Tangan Kita Mesti Bisa Bergerak Kadang-kadang Kita Tidak Bersyukur Kita Mesti Bisa Jalan Kadang-kadang Bersyukur Masih Bisa Makan Nasi Ada Orang Bagi Nanti Sama Makan Nasi Ya Ya Saya Punya Bapak Angkat Di Jakarta Itu Ya Ya Satu Satu Ketika Malam Malam Saya Ke Rumah Nya Begitu Saya Kepat Bakti Di Ayah Makan Nas Ayah Kita Makan Ya Pak Begitu Saya Dulu Mencabakan Tersedih Semua Ya Asing Ya Jumunan Ya Kemudian Ayah Ya Jangan Kemudian Ada Lagi Sayur Sebagainya Begitu Saya Duduk Ya Nah Ini Yang Bu Demen Bayangkan Ada Ayam Ada Gijak Ada Lagi Apu Lagi Sayur Ada Juga Apu Lagi Telur Ayam Tidak 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 Ayam Tidak Tidak Begitu Bapak Angkat Saya Bila Ayam Makan Saya Bila Ayam Bapak Dulu Oh Dia Bila Oh Ini Kamakan Saya Loh Saya Bila Ada Lagi Makan Dari Dari Ikan Dari Ayam Ada Lagi Bela Saya Tunggu Tunggu Pada Saram Kutu Tunggu Tunggu Ada Lagi Makan Dari Dari Ayam Dengan Teru Ikan Dari Istrinya Luangkan Saya Keluar Bawa Kentang Rebus Dua Bici Ditaruh Ke depannya Bapak Kecet Dia Bila Ini Makanan Saya Ha Kentang Rebus Tanpa Lalo Masya Alhamdulillah Alhamdulillah Nifat Nifat Bayangkan Kalau tidak Tidak Makan Rasi Dari Hanya Kentang Rebus Itu Tidak Pakai Garam Ya Allah Ya Allah Ya 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 Kemudian Makanya Itu Kentang Rebus Eh Lepat Itu Nah Kadang-kadang Kita Ini Tidak Menyukuri Ternyata Masih Bisa Kita Makan Nasi Ternyata Masih Bisa Kita Makan Jika Ternyata Masih Bisa Kita Makan Telur Ya Saya Kalau ingat Itu Lagi Masya Ngomong Nah Biar Kita Tolong Nasi Dan Ikan 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 Nasi Makan Nasi 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 Temanyakan Dengar Ya Naik Naik Sedikit Bu Naik Sedikit Ada Pensinya Campur Dengar Nah Nah Sambu Sudah Sambu Sudah Enak Sudah 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 Kambil Dengar Dengar Sambu Santrinya penuh sudah ikan berjimbang Ikan diboleh seperti tepung Ternyata ketika pulang mulanya dari pada syawal sampai ketika pulang syakbar Kita ini juga masih sedikit bersyukur dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Makanya kenapa kita di bulan Rambut-Rambut-Rambut harus berpuasa Karena bulan Rambut-Rambut kita membersihkan nanti Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Mungkin saya tidak punya generaan Tapi saya masih punya rumah Tidak keujanan, tidak kepanasan Ya Mungkin saya itu masih punya motor Ada orang tidak bisa, tidak punya motor Ya Mungkin mobil itu mobil tua Tapi bisa jalan Kalau hujan tidak keujanan Saya pernah punya sama istri Nah dia juga itu motor mahal Kayak apa Ada namanya motor apa Ini dengan Henry Davidson Ya Henry Davidson itu kan ada Hanya-hanya 250 juta Ya Teman saya itu punya Baginda dia bilang Nas Teman saya waktu beli itu dia bilang Nas Nah coba lihat motor saya Henry Davidson Saya bilang berapa kanya 250 juta Ini saya pesan anak bulan Wih lebih mahal dari mobil saya Kayak iya Terus saya kanya Kalau kau pakai Bukan kuih berhujan Kamu basah atau tidak Ya basah Saya lebih bagus Seperti itu Saya tidak lebih bagus Seperti itu Dia lebih murah Tapi kalau saya di dalam Saya tidak basah Ya Seperti itu Ya Masya Allah Tapi memang Orang kain Kadang Ya Lain itu Jangan berpikirnya Orang kain Saya kadang Hira-hira juga Sebenarnya orang kaya Mungkin Kalau saya bukan orang kaya Dia sedikus Ada Teman saya Saya Rumahnya Di Pondok Indah Jakarta itu Dia cerita Nah Kemarin Saya dari Jogja Tuh Apa ini Makan Gude Kita tahu Gude Gude Tahu Saya Saya Tahu Saya Tahu Saya 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 Tahu 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 Saya Tahu 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 Saya Tahu Kenapa Tahu Saya Tahu Dia Dia bilang Makan Gude Dia bilang Jam 7 pagi Suaminya bilang Kita Sarapan Apa Dia bilang Apa Kalau Sarapan Kita Ini jam 7 Saya Makas Eh Saya Tahu Makas Lalu Jakarta Nek Dia bilang Sabrinya Kita Makan Gude Wah Dia bilang Istrinya Gimana Ada Gude Di Jakarta Pus Pus Dia bilang Siapa Bila Kita Makan Gude Di Jakarta Jadi Kita Makan Gude Di Jogja Pergi Pergi Terbang 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 Ke Jogja Dan Jakarta Sampai Di Jogja Jam 11 Kemudian Pergi Makan Gude Begitu Jam 1 Pulang lagi Ke Jakarta Sampai Di rumah Jam 3 Jadi Pergi Ke Jogja Terbang Dari Jakarta Ke Jogja Makan Gude Selesai Makan Gude Pulang lagi Ke Jakarta Berdua Sama Istri Berapa Itu Hakan Gude Nyamu Gude Kalau saya Belang Pada 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 Sini Mokok Wah Itu Depan Lumpu Banyak Nangka Seperti Mokok Banyak Banyak Ya Itu Itu Mau makan Sayur Nangka Tidak Perlu Terbang Ke Jogja Tidak Perlu Itu Yang kaya Yang sesak Kalian Harus Makan Terbang Dulu Seluruh Dulu Yang Berjutan Duta Hanya Untuk Makan Sayur Nangka Ya Karena Tidak Ada Pohon Akan Depan Pemanya Tidak Ada Nah Kita Ibu Setelah Bulan Sedikit Bersebut Kita Pada Allah Sedikit Nah Maka Di Bulan Kita Membersihkan Hati Makanya Ulama Ulama Menentangkan Salah Satu Amal Salah Satu Amal Membunuh Bulan Suci Ramak Sebelum Kita Masuk Satu Ramak Salah Tuhan Yang Menjurkan Adalah Tahu Baca Nasuhah Tahu Bukan Nasuhah Apa itu Tahu Bukan Nasuhah Menyesal 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 Kenapa Saya Tadi Pang Pengajian Itu Tadi Seri Pengajian Pasantre Itu Yang Berjanji 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 Dan Berdekat tidak mengulangnya lagi Nah sekarang kita lihat Kita ingat-ingat Ibu-ibu ingat Kira-kira apa dosa Yang biasa ibu kerjakan Di luar orang-orang Ini apa kita lakukan ibu Kita ingat ibu Nah ingat-ingat saja Dalam hati ibu Saya dosaku Saya ibu Suka Marah-marah Misalnya Suka marah-marahi tetangga Suka marah-marahi anak Suka marah-marahi suami Ya Eh tapi ibu di Jakarta Ibu di Bintang Pembeli Ya Nah Akhirnya Saya ingat-ingat Bagaimana suha Pertama menyesal Kenapa saya gak marah-marahnya Kenapa saya ini Emosi ya Kenapa saya ini Dapat terpancing ya Ya Orang lain tersenyum Kukirai Dihina lagi aku ini Ya Allah lagi aku ini Ya Maka yang Maka yang Maka yang Maka yang Maka yang Jangan Saya berjanji Bulan Ramadhan Saya menjalani Bulan Suci Ramadhan Hilang para Ramadhan Saya harus Belajar Menjadi lebih sabar Lagi Ya Maka yang Tidak mudah Itu belajar Tersenyum Melatih Latihan Tersenyum Jadi kalau berteriak Bapak Nah Tersenyum Ya Nah Tersenyum Ya Sambil kanan Tersenyum Banyak orang itu Susah tersenyum Banyak orang susah Tersenyum Di Jepang Di Jepang Di Jepang itu Ada banyak pelatihan Tersenyum Betul Ada banyak pelatihan Tersenyum Di training Ada burunya Ada istrukturnya Bagaimana caranya itu Bibir kanan Ditarik Bagaimana caranya Bibir kiri Ditarik Ketika tersenyum Bibir di bawah Bagaimana Ketika tersenyum Bibir di atas Bagaimana Masya Allah Saya punya teman Bu Karena kursus Kepribadian Kursus Kepribadian Di sekolah Kepribadian Minguno Selama Dua hari Dua hari Dia kursus Dia bayar 12 juta Dua hari Kursus Dua juta Saya bilang Apa yang diperajari Di situ Pak Saya hanya Sama-sama Dia membeli Pembangun 23 Saya tanya dia Apa yang diperajari Selama dua hari Minguno 12 juta Dia bilang Pertama Bagaimana Cara Tarik Kursi Dia makan Kalau mau makan Jadi Itu Kursan Katanya Tengah bisnis Begini Bagaimana Supaya Tidak bunyi Bagaimana Kursi 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 Kemudian Yang kedua Katanya Bagaimana Cara Tarik Serbet Apa namanya Serbet Bagaimana 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 Caranya Pake pisau Tidak sul Jerry Tidak Зд spokesperson Tidak Bagaimana Tidak 000 Dimunjukkan apakah dosa-dosa yang kita anggap ringan Apakah dosa-dosa yang biasa kita kerjakan Apakah dosa-dosa yang mimpi kita tidak salari Dan dosa-dosa yang sebagainya Makanya di Indonesia ini Ada kebiasaan orang yang biar Menjalankan orang yang dikirimkan Saya ingin di WA Memasuki bulan setiap Ramadan Saya dan keluarga Mohon maaf yang sebesar-besarnya Ada kebiasaan yang sebetulnya Ada kebiasaan begitu banyak? Ada kebiasaan begitu? Ya itu bagus Tapi kenapa Tunggu Ramadan? Masa ada simpan-sipan dosanya satu tahun? Bagaimana kalau kita Berdosa di bulan syawal Berdosa di bulan pulhinca Jangan tunggu Ramadan Ya Sama-sama mati di bulan 1880 Artinya apa? Jangan banyak Menyakiti hati orang lain Karena salah satu tanda kebersihan hati Salah satu tanda kebersihan jiwa Adalah Tidak banyak Dan tidak sering Menyakiti hati orang lain Contohnya Contohnya Rasulullah Kenapa Rasulullah dikatakan Orang yang Orang yang terbaik? Kenapa Rasulullah dikatakan Orang yang terbaik? Karena Nabi Muhammad Salah adalah orang yang Paling sedikit Bahkan hafif-hafif Tidak pernah Menyakiti hati Sahabat-sahabat Pertama satu kali Nabi itu Nabi itu Dimompik sama istrinya Yang bernama Aisyah Binti Adi Bakar Dan hafif-hafif Binti Umar Ibnul Hakkow Dimompik Apa yang dilakukan Rasul? Rasul itu kemudian Pergi ke musjid Rasul kemudian Salah di dua rekam Rasul kemudian Memohon Petunjuk sama Allah Agar kiranya Di peninjaan keluar Bagaimana Menghadapi Marahnya Istrinya ini Aisyah dengan hafif-hafif Itu hafif Kalau istrinya marah Pergi semalam Kalau bapak-bapak Marah istri tempat Kemana ji? Marah juga ji Ada yang curhat Langsung begini Yes Ada alasan Ada alasan Gitu Kemana? Nah pergi ke kapi Minum kopi Ya Sementara lama kau Ya Masya Allah Ya Jadi salah satu Tata kemersian jiwa Sesuatu Dilihat bagaimana Cara dia bergaul Dengan teman-teman Dilihat dari Cara dia bergaul Dengan teman-temannya Dilihat dari Cara bergaul Dengan teman-temannya Dilihat bagaimana Cara bergaul Dengan suatinya Dengan anak-anaknya Dengan orang-orangnya Dengan seorang anak-anaknya Jangan Jangan mengaku Menimamu Jangan mengaku Menimamu Jangan mengaku Harinya bersih Jangan mengaku Jiwanya bersih Kalau kemudian Orang lain Masih suka Tersinggung Dengan katanya Menimamu Karena Orang-anaknya Orang yang terkitar Orang yang tidak punya Uang Tidak punya Harta Tidak punya Kekayaan Itu orang bangkut Apa kata Nabi Orang yang bangkut Yang terkitar Adalah Pada hari siapa Nanti dia datang Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia datang Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Misolatihi Dengan paham Salatnya Wasolatihi Dengan paham Salatahnya Wasilatihi Dengan paham Baca kurannya Tapi Nabi Mengatakan Dia pernah Maksimati Temannya Kemudian Dia pernah Mengambil Hak temannya Ya Ha Wa 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 Pernah Memukul Temannya Dan seterusnya Dan seterusnya Lalu kemudian Yang dicacibaki itu Yang di Apa namanya Dihina Hanya itu Datang sama Allah Ya Allah Aku dulu di dunia Pernah dihina Oleh ini Habamu Yang sualat Yang sualatah Yang baca Quran Lalu Allah Bertanya Begitu Orang ini Berkata Aku dihina Ya Allah Apa jawaban Allah Apa jawaban Allah Allah tidak berkata Emang mau Bicara ini Allah tidak berkata Allah juga tidak bertanya Mas Allah berkata Betul itu Yang dikatakan Ini Kau pernah menghina dia Kita dihina Bu Nggak bisa Berlagi Bawa Boho Nggak bisa Berlagi Nggak bisa Berlagi Bagi Bagi Bu Karena Bukan Berlagi Mulut kita Yang menjawab Ya Langsung Betul Ya Allah Saya pernah menghina dia Tanggal setia Jam setia Di tempat ini Ya Saya marah-marah Dia Saya hina dia Saya jatuh mati dia Nah Kalau begitu Bagaimana Danjarannya Balasannya Oh ini adalah Pahala sholatnya Ambil Pahala sholatnya Pindahkan Begitu satu Berlagi Datang lagi Satunya Ya Allah Saya juga pernah Dijeret-jeretkan Namaku Saya dihina Ya Nah Begitu Lalu Nah Ada pahala Pahala sholatnya Diambil Datang lagi Satu Diambil lagi Pahala baca sholatnya Datang lagi Satu Diambil lagi Pahala lainnya Datang lagi Satu Diambil lagi Pahalanya Satu persatu Pahalanya Diambil Habis Pahala sholatnya Diambil Pahala sholatnya Habis Pahala sholatnya Lalu Kemudian Datang lagi Dihabis lagi Pahala sholatnya Diambil Pahala puasanya Masih ada yang datang Habis Pahala puasanya Diambil lagi Pahala lainnya Terlalu Tidak lagi Pahalanya Semangkata Orang masih Terus datang Menuntut Sama Allah Lalu Kemudian Dosanya Orang menuntut Jadi dipindahkan 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 Dalam kata Nabi Sama Wala Orang itu Dilempat Dalam Al-Fatah Pertanyaannya Apakah Dia masuk Terlaka Bukan Di dunia Dia tidak Semalam Dia Semalam Apakah Dia masuk Terlaka Di dunia Dia tidak Puasa Dia Puasa Apakah Dia masuk Terlaka Dia tidak Baca Quran Dia Baca Quran Bahkan Bukti Dia Apa Quran Hati Tapi Kemudian Di dunia Hatinya Pukul Di dunia Jiwanya Pukul Ya Salah satu Ketotoran hati kita Karena kita Ini Gampang Ribut Dengan orang lain Gampang Berselisih Dengan orang lain Tidak mudah Menerima Kelebihan Orang lain Selalu Denki Gampang Iri Apa Kalau orang Jani Puntuk Bila Denki Itu Orang Jani Puntuk Bila Apa Pola Pasat Cemburu Apa Orang Jani Puntuk Dan Cemburu Iri Masa Iya Iri Oh Senarisa Juga Dia Jalan Kaki Begitu Ada Motor Cemburu Matul Lalu Benar-benar Jangan Apa Selain Orang Lewat Begitu Dia Ada Motor Ada Sampirnya Lewat Pake Mobil Apa Mobil Krupsi Subhanallah Begitu Dia Mobil Asli Sampirnya Mobil Lain Paling Penyebabannya Atau Makuanya Atau Model rental Yang Allah Ya Kenapa Tidur Kenapa Lain Yang Dapat Hikman Yang Sangit Hati Yang Tersampai Gelet Ya Masa Makanya kenapa kita Membutuhkan monopon Karena kita butuh bulan Untuk membersihkan hati Membersihkan jiwa Nah, sekarang Kenapa kita butuh Untuk membersihkan jiwa Kenapa kita harus Membersihkan hati, kenapa Karena Kalau kita memiliki hati Yang bersih, maka hidup Kita ini nyaman Hidup kita Tentra, hidup kita Bahagia, kenapa Tidak ada cemburu Tidak ada iri Tidak ada amarah Tidak ada kejen-kema, dan sebagainya Sementara dokter-dokter Mengatakan bahwasannya Sumber penyakit Itu 70% Daripada hati Yang sakit Hati yang sakit, bu Hati-hatimu, jangan Dampak marah Jangan dampak marah Kenapa? Karena ketika Ibu itu marah Bapak-bapak marah Syarat-syarat di Kepada kita Itu menjadi Parah Kalau dia sering parah Lampak marah Akhirnya putus Lampak-kelampak Banyak syarat kita Yang putus Ya Akhirnya apa? Orang yang sering marah Kecerdasannya Berkurang Orang yang dampak marah Sering marah Hapalannya berkurang Orang yang sering marah Berkurang ketenangannya Orang yang sering marah Berkurang bahagiannya Ya Dan orang yang sering marah Itu adalah Tempatnya Syarat Apa kata Allah? Inna Boha Mahas Soh Ya Allah hanya bersama Dan orang yang sama Sapa? Lalu Kalau tidak sama Allah tidak bersama Dengan dia Lalu Kalau tidak bersama Dengan dia Siapa bersama Dengan orang yang Sapa? Serta Bu Kok bilang serta Bukan kiriaka Serta Buat lihat saya Masa lihat Itu begini Ya Nah Masa Masa Ya Jadi kita ikut Ramadu Kenapa? Karena kita Ingin memersihkan Hari Orang yang hatinya bersih Orang yang jiwanya bersih Orang yang batinya bersih Itu mudah untuk tersenyum Mudah untuk tersenyum Ya Nah Di Indonesia ini kan Gampang orang tersenyum Lima tahun sekaligus Gimana? Lima tahun sekaligus Gampang tersenyum kan? Begitu Kalau itu suara Kalau itu suara Ya Kampangnya Pagi Senyum Senyum Kenapa? Kampangnya Senyum Ya Mau maaf ini pak Terlampak ini Yang mana ini Lalu di menunggu Tidak apa Tidak apa Bagaimana datang Kenapa? Kampangnya Ya Mungkin itu lewat Masa kampangnya Maaf pak Terlampak Memang kau kita bu Ya Memang ibu sih Terlampak terus Kenapa? Sudah lewat Masa kampangnya Ya Kenapa kita ustaz? Kan bisa itu gitu Masya Allah Ya Orang yang hatinya Ibu bersih Jiwanya bersih Itu selalu mudah Atau gampang Untuk memaklumi Gampang untuk mengerti Masya Allah Kalau hati kau lemuh Itu selalu saja Sungguh bom Selalu Berasangka Berasangka Bunuh Berasangka Jelek Masya Allah Bapak ke masjid Karena hati kotor Jiwa belum bersih Ada temannya Belum ke masjid Bunuh Berasangkanya Eh Kenapa itu? Ya Masa memang Ke masjid Gitu Pasti lagi Apa yang Seperti itu Malah-malah Nah Padahal Bolehnya Ini dia Tidak ke masjid Kenapa? Karena dari malam Sakit istrinya Tidak siap Tidak bisa tidur Ya Sakit perut Gitu Akhirnya suaminya Bidil Akhirnya suaminya Jaga Tidak ke masjid Karena anaknya Sakit Tidak ke masjid Karena bantu temannya Bantu tetangannya Dan sebagainya Ini yang membuat Dia tidak ke masjid Kita tidak tahu Akhirnya Hanya bisa Sumpon Ya Sampai dengan Tidak Sampai dengan Tidak Jangan gampang Suhu Bantu Orang yang gampang Tersangka jelek Tanda bawah hati Ini Kepuluh besar Oh Tapi tidak Gampang itu Tidak gampang Itu Tersangka baik Tidak gampang Tersangka baik Tidak gampang Betul 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 Tidak datang Oh Mungkin Tadi sakit Nah Tadi payah Ini pasan Berarti ada Temunya Nah Kosong rumahnya Tadi Tidak ada Tempat rumahnya Ada mungkin Pas sakit perut Nah Tadi tidak makan Puasa ini Oh Mungkin Tidak gampang Gitu Tidak gampang Gitu Menunjukkan Mungkin 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 Ya Apalagi Tidak suami Terlalu Pula Ya Siapa Mimin Ya Kenapa Tidak Memutu Tidak Tidak Bapak Gitu Ya Eh Dimana Pak Ayah Masih Di kantor Ini Ada Dari Tamu Betul Kada Tamu Kamu Dari Mana Dari Jum Pandang Siapa Dari Inas Betul Dari Inas Kesini Bagaimana Pem Ya Nah Perasaan Kebaik Saya Perasaan Kebaik Ya Karena Hati yang Bersih Salah Satu Tandanya Adalah Kita Itu Selalu Menjaga Perasaan Kebaik Sini Ya Nah Saya Kadang-kadang Itu Melawa Kendaraan Tiba-tiba Ada motor Ada mobil Menyalin Kejap Kan Jengkel Juga Wah Tapi Harus Cepat 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 Mungkin Terburu Buru Bodo Mungkin Sakit Orang Di Rumah Mungkin Nampilan Istrinya Pak Cepat Kipulah Terlapaki 5 menit Pintu Rumah Terbucu Ada Tepat 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 Campur Reb Dari kantor Ke rumah Tidak Injet Reb Ada Suami Begitu Tidak Injet Reb Maka Begitu Dan Kalau Tidak Akan Berada Tidak Akan Masuk Kedalam Hari-hari Yang Tepat Coba Pakai Senter Lalu kemudian Senter itu Air yang Hitam Ya Air hitam Air selokan Atau air Cumi Tidak Cumi Cumi Tidak Senter Apakah Masuk Cahaya Tidak Tidak Senter Itu Kedalam Air Yang Jernih Masuk Kelihatan Maka Hati yang Kotor Jangan Harap Alkuran Itu Masuk Kedalam Alimana Syakir Hekau Ta'ala Datang Kepala Gurunya Waqih Syak Kau Tuh Ya Waqih Al-Husni Hekri Saya Datang Kepada Guruhu Ibu Waqih Wahai Imam Wahai Guruhu Kenapa Hari ini Hapal Langsung Tidak Seperti Kemari Ibu Ibu Tau Bagaimana Itu Kepala Hapal Imam Saki Imam Saki Kepala Kepala Kalau Hapal Kalau Dia Hapal Halaman Kanan Halaman Kiri Ditutup Kenapa Karena Ibu Tuga Terhapal Kalau Halaman Halaman Kiri Halaman Kanan Ditutup Kenapa Karena Ibu Juga Terhapal Itu Sati Kuatnya Hapal Imam Maka Saki Berkata Wahai Guruku Kenapa Hari ini Hapal Tidak Seperti Kemari Kok Agak Susah Lebih Lama Ini Mas Hapal Laku Apa Kata Imam Saki Tidak 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 Wahai Sati Tidak 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 cahaya Allah kita akan memberi kepada orang-orang yang suka bermaksiat ibu-ibu jangan bilang Alhamdulillah saya tidak bermaksiat ya Ustaz saya tidak bergina saya tidak mencuri saya tidak merampok ibu, maksiat itu macam-macam ada maksiat yang berat maksiat yang berat seperti tadi itu tapi ada juga maksiat yang ringan tapi karena ringan tidak disadari akhirnya seri dilakukan karena seri dilakukan akhirnya menumpuk kalau menumpuk akhirnya besar akhirnya banyak ya hati-hati ibu bagaimana itu? nah betul pertanyaan tak bagus sekali apa contohnya? misalnya suhu bontak misalnya sombong bangsa ya seperti ini ya saya nanti pengajian pakai jika apa-apa ya kalau pakai kajian begini nanti-nanti langsung ini nah begitu kan sementara saya kan ini nah sementara saya kan ini ayo sombong sudah itu ya sombong sudah itu saya biasa sampaikan kepada ibu-imu pengajian ya bu kalau pengajian ibu jangan paksakan konsumsinya itu mahal jangan ini ibu-imu pengajian bukan pergi apa namanya bukan pergi praktek saya ke masa bukan pergi pertandingan makan bukan ya saya itu terlalu ada kan ya saya kan lapa di balik papan di balik papan itu ada namanya pengajian roh dan tunisah ya pengajian roh dan tunisah saya bilang saya bilang bapak ibu-imu pengajian bu jangan memaksakan diri untuk makanannya itu mahal gak banyak kenapa karena yang kena giliran bulan depan belum tentu sama dengan ikuannya akhirnya apa akhirnya banyak yang takut banyak yang malu jadi tuan rumah kenapa karena tidak bisa menyediakan makan seperti yang lain kenapa ibu tidak pernah lumayan di tuan rumah aduh ustaz kalau di rumah saya itu makanannya sederhana saya malu sementara ibu-imu pengajian makanannya begini-begini masya Allah boleh menyediakan konsumsimu tapi jangan gak perletihan mungkin ibu-imu saya kan ada orang aja ustaz tidak berlebihan kok betul ibu tidak berlebihan tapi ibu membuat ibu-ibu yang baik menjadi berat begitu disampaikan bulan depan di rumah ini bulan ini bulan depan di tempatku sementara bulan ini di rumah di rumah ibu itu makanannya lengkap ada jusnya ada buahnya ada bininya dan itunya ya sementara kalau di rumah kalau paling ikannya paling minumnya air putih akhirnya di bilang bu saya mundur bulan depan kenapa saya mungkin keluar kotak akhirnya balik-balik kenapa karena malu karena konsumsinya tidak sama dengan yang bulan sebelumnya nah coba kalau sederhana saja akhirnya yang lain yang kuatnya tidak sebanyak kita yang ekonominya tidak sebagus kita itu percaya diri percaya diri ya makanya kadang-kadang saya bilang sama ibu-ibu pengajar itu bu bulan depan di rumah saya di pesantren kalau di pesantren kan sederhana sederhana ya kan paling nasi saya menangkap oke ada pembeda ginian ya baik kita kembali maka hati yang pasti adalah hak yang disukai oleh Al-Quran ibu-ibu terhadap Al-Quran saya mau fokus kembali ada empat hak Al-Quran terhadap kita yang selalu dan kita gunaikan baru hak yang pertama hak yang paling rendah sementara ada hak Al-Quran lain hak kedua hak ketiga hak ketiga yang itu harus kita penuhi apa itu yang pertama Al-Quran adalah silah membacanya yang ditimpuli rajinnya saya membaca betul tapi bagaimana hukum tajibnya ya ya hausubillah mana ada hausubillah hausubillah yang disesai rojir 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 mana ada uran yang rojir 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 pakai M rojir saya pernah salat matriku saya pernah salat matriku di Jakarta persis saya tinggalkan imam tiba-tiba imamnya baca Al-Fatihah Al-Fatihah itu bapak-bapak kalau salah dibilangkan imam begitu kusuh kipah tidak memang biasanya kusuh juga ya saya mau keluar karena Anda tahan saya dibilangkan imam persis saya mau bertahan namun keketahuan jawabannya lagi serba-sala saya ibu ya makanya yang pertama adalah silahat membacanya tolong membacanya jangan hanya membaca banyak-banyak tapi membaca dengan benar nah terutama saya bilang di bulan Ramadhan di bulan Ramadhan biasanya kan salat itu loba-loba atau kurang kan ya berapa kali pertama tiga kali di saya baru dua kali ayo dan membaca Al-Quran bukan soal banyaknya tapi juga benarnya maka kewajiban kita yang ketua adalah memperajarinya memperajari memperajari hukum tajimnya di dalam kekurangan Allah berfirman warah kilpun anak dan tidak membaca dengan takdir bukan soal malamnya bukan sekedar malamu tapi juga masrodnya makanya Alhamdulillah kita doakan disini ada di bunda ustada ustada rahmatnya pergi belajar tajim pulang nanti bawa ibu tajim ibu jangan ada tahan hati ininya eh ustaz toa ma tidak ada yang baca mulai baca dua ya nanti ke satu ii ustaz tidak apa-apa yang pergi masih ada hidangnya ya nah ada saya bilang begini ada saya bilang begini kalau belajar tajim tidak ada orang cantik tidak ada orang darah ya jangan mau mencari cantik kalau rakyat jangan mencari darah jangan mencari darah kenapa karena mulut itu betul ya 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 maka itu akan mempelajari cara baca Qur'annya mempelajari makna maknanya mempelajari terjemahannya mempelajari taksinnya ketika kita membaca Alhamdulillahi robbilal alamin apa artinya itu oh alhamdul segala puji ilahi bagi Allah Tuhan al-alamin segala semesta alam apa maksudnya ayat itu bahwasannya kita bersyukur pada Allah subhanahu Allah Allah kalau mencabut ikhlas kita bisa Allah kalau mencabut pendehatan kita bisa Allah kalau mencabut kesehatan kita bisa Allah mencabut kita bisa tapi Allah tidak lakukan hidup kenapa karena Allah 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 memberikan kita maka sementara kita tidak bayar Allah memberikan kita kesihatan kita tidak bayar Allah memberikan kita hidup kita tidak bayar Alhamdulillahirrahmanirrahim Coba bukan dikata matanya dibayar Berapa kaya-kaya dibayar ke matanya ibu Kalau kita sewa matanya sama Allah Yang murah-murah saja Sehari 10.000 Ada sehari 1.000 Kita sewa Ibu yang tua-tua pertama Ibu yang tua-tua Kemudian 1960 60 tahun 1 hari sering Dalam sebulan 30 hari Terus ke 30.000 Dalam setahun ada 12 sebulan Berapa? 360 Ibu sepuluh tahun Terus ke 6 Sepuluh tahun sudah berapa? Gitu bukan matanya ibu Bagaimana kalau kamu bilang Eh abaku Kusewakan juga hidupmu Kusewakan juga hidup telingamu Kusewakan juga tanganku Kusewakan Berapa kita bayar? Kalau Allah mau kasih sewa itu Nah betapa ini semua ini Masya Allah Itulah yang bilang Koleh Allah Koleh lamatashkurun Sedikit yang bersyukur Salah satu tanda hati yang kotor Susah untuk bersyukur Salah satu tanda hati yang kotor Susah untuk bersyukur Ya Ada orang yang pergi ke Korea Pergi operasi hidup Ada orang yang lagi pergi ke Korea Pergi operasi mata Ada orang yang lagi pergi ke Korea Operasi diril Ya Semua operasi Ya Jangan tipu Jangan tipu cika-cika Dan di bawah-bawah Tumpu ke operasi Jangan tipu Orang operasi itu Tersiksa Tersiksa Ada pernah saya di menilai Mulia disana Ada perempuan Pemang Ketika bertemu di hotel Lama Lama Obron ini Sudah satu jam Obron Pak Itu kenapa Matanya selalu Terkejut-kejut Ya kita tak tahu Kita kira Sajimaten Sudah memperpisah Apa yang bilang Bang Tidak lihat Ada apa yang berubah Dari wajah saya Apa yang berubah Nggak ada berubah Lihat dulu Bang Ada yang berubah Dari mata saya Dari wajah saya Nggak ada Mata saya Beda kan Sama aja dua Kan kiri Tidak ada mata Dua harus bawah Ya Langsung tak bilang Bang Ini aku harus Operasi mata loh Oh iya kan Iya katanya Bang Hari ini Di Indonesia katanya Cuman ada dua mata Seperti ini Yang satu Korma Yunita Dan yang mata saya Dari teman saya Pak Sama aja Kamu kurang ajar Sudah bagus-bagus Begini mata Aku mahal-mahal Kalau bilang Biasa saja Cuman Akhirnya tersisa Kenapa Maunya dia ketemu kita Kita punyi matanya Tapi karena kita Tidak tahu Kita tidak punyi Tersisa ya Tidak ada Punyi matanya Cuman apa Tersisa ya Eh Sukur-sukur Kalau kita bilang Tapa jelek Sukur-sukur Kita tidak bilang begitu Cuman Kalau kita bilang Tapa jelek Makanya Apa ada stres Pergini 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 Jadi dosen Paksakan Makanya Ibu-ibu Kalau mau cantik Cantik di kamar Saya Cantik di kamar Terima kasih Apa yang Apa yang Apa yang Santik Santik Nah Ya Kan ibu-ibu ini Kemarin Di Iskai Papua Santikah Pimpinan Pimpinan Pesantren Santikah 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 Kan ibu-ibu ini Salah alamat Masuk kawan Tapi Pak Musuhnya Santikah Salah alamat Masuk kawan Seluruh Hati-hati rumah Bagusnya 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 Bagus itu Masuk kawan Dan Terima kasih Itu perlu Untuk warnanya Masuk kawan Nah Kira-kira Barangkali Itu Ya Laki-laki Hanya Luar Buat Suaminya Bukan Laki-laki 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 juga Suaminya Artinya Mau juga Senang juga Kalau Lihat Itumu Bagus-bagus Di kamar Tapi Jangan 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 Kemudian Apalagi Tandanya Apalagi Tandanya Hakim Bersih Di antara Tandanya Hakim Bersih Adalah Suka Menyenangkan Orang Lain Bagaimana Nabi Menyenangkan Hati Orang Lain Nabi Suka Membeli Makan Alhamdulillah Saya Tadi Kesemakan Saya Saya Tidak Karena Saya Tidak Makan Setiap Kesenangan Saya Itu Mengelihkan Pahala Untuk Orang Memerimakan Begitu Saya Dikanya Saya Senang Senang Saya Dikanya Memberikan Pahala Saya Senang Lihat Kerasnya Karena Saya Senang Yang Kerasnya Kesenangan Ini Memberikan Pahala Saya Senang Saya Senang Saya Senang Memberikan Pahala Saya Senang Kata Saya Dikanya Makan Kenyanya Saya Saya Dikanya Itu Memberikan Pahala Ya Nah Salah Satu Tanah Hati Yang Bersih Adalah Suka Menggerdirakan Orang Lain Makanya Nabi Menatakan Kalau Masak Ibu Pak Kalau Masak Ibu Ya Berbanyak Kuah Yang Tapi Jangan Kuah Yang Betul Yang Dikiri Ibu Kenapa Bikian Nanya Kenapa Nanya Ya Apasih Apasih Bahwa Kini Saya Ketetangga Begitu Tetanggan Luka Kenapa Kuah Nanyi Maka Isinya Nabi Besar Berbanyak Suah Baru Kini Ketetangga Ampere Salah Pahali Salah Pahali Maksud Nabi Ibu Ya Bagaimana Bagaimana Ini Rajin Rajin Berbagi Walaupun Cuma Kuah Tapi Cuma Ada Isinya Isinya Juga Bu Tersingguk Terangganya Kenapa Kuah Ya Namanya Digore Dibikin Jadi Namanya Digore Dibat Kuah Itu Bukan Kiri Bukan Berbagi Memang Tidak Hau Maka Tanda Hati Kita Bersih Ini Suka Menyenangkan Orang Ajar Makan Bayarkan Belikan Doakan Saya Tanya Terlalu Siapa Yang Sampai Siang Ini Mulai Dari Baru Sampai Siang Ini Mendoakan Tetangga Kanan Kira Nah Dada Sumpihi Ya Allah Saya Mendoakan Terangganku Kau Berikan Mustah Ada Dia Nah Kemaram Masa Tidak Lain Tidak Tak Masya Allah kata Nabi SAW dalam hadis Abu Salamah yang diwajar oleh orang muslim tidaklah seorang hafah kata Nabi mendoakan kebaikan tetangganya mendoakan kebaikan temannya mendoakan kebaikan bagi orang lain kecuali Allah akan kirimkan Allah akan turunkan mereka di sekitarnya setiap kali kita berdoa kebaikan untuk saudara kita, teman kita, tetanggan kita mereka yang mengatakan dua hal Amin, Ya Allah kaburkan orang ini, walang kami misli dan bagiku seperti apa yang meminta untuk temanmu ini jadi kalau ibu-ibu mendoakan tetanggananya Ya Allah, berikan kebaikan Melainkan mengatakan Melainkan mengatakan Amin Ya Allah kaburkan walang kami dan kau juga usaha yang dimudahkan oleh Allah ya mendoakan orang lain itu tidak mengurangi umurnya ibu tidak mengambil jahat terseginya ibu tidak mengurangi kesehatannya ibu tidak mengurangi kekirannya ibu bahkan sebaliknya ibu akan mendapatkan seperti apa yang ibu ceritakan dua tetangganya saya menjawabkan ini ibu apalagi ibu bapak ayy gampang kistas itu doakan kiri doakan apa menda-menda harus ke sekalian lagi terus supaya Melainkan mengatakan bagiku seperti ibu juga ayy modus lagi modus ya makanya ibu ya bapak-bapak haria tipa kalau ada milah ayy benar-benar ente jaduknya ya ayyai dia mau begitu ya karena lu'anya harusnya menatakan dan baginya seperti apa yang dia doakan nah tapi jadi gila lah ya jangan jangan saya jangan jangan ya makanya jangan dia ketuh pagi-pagi bernanggung dan ibu tidak mendoakan tetangganya karena kalau ibu tidak mendoakan tetangganya khawatir termasuk orang yang kipir orang yang bahkil orang yang menahan kebaikan dan malaikat kata nabi s.w.w.m. mengatakan waati mutsikan talibah ya Allah pagi ini kalau ada apa yang kipir berikan ke binasa tahan resekinya kurangi kelelisiraan jangan pelikaran resekinya kenapa karena dia mutsik karena dia kipir dia bakir Dia tidak mau berbagi Masa dia berdoa, dia mau buka Ya Bu, kalau berdoakan Tetangga bu, langsung di infus Kan tidak juga Langsung makan puasa Tidak Langsung di lapar Tidak, tidak berkurang pusat Tidak, tidak ada yang berkurang bu Bahkan kebaliknya bersama Nah, maka jangan Kikir mendoakan tetangganya Karena kapan jika lagi mendoakan Orang lain, itu tanda bahwa Kita hatinya bersih Makanya kalau ketemu orang bu Ketemu temannya di jalan, membeli salam Yang ikhlas dan purus membeli salam Karena salam itu adalah doa Assalamualaikum Keselamatan untukmu Jangan temannya di kanan Ibu menolak ke diri Terpaksa bu Salam itu doa Dan doa itu harus dari hati Biar itu salam seratus kali Tapi kalau hanya mulutnya saja yang membeli salam Tapi hatinya tidak Itu bukan doa Itu bukan doa Makanya bu, salah satu tanda kebersihan hati adalah Suka menggembirakan orang lain Ya Suka menggembirakan orang lain Kalau ketemu temannya di jalan Doakan Mungkin kemana bu Yang akan ke pasar Ini menolak jati Selam Menolak Jangan dapat di harga yang murah Kalau ada iskon-iskon Kasih tau juga Karena Seperti itu Ya Seperti itu Baik ibu Jam berapa sih? Jam tiga lewat? Selanjutnya Apa lagi tanda bahwa hati ini yang bersih? Tanda salahnya yang ingin saya jelaskan Dari hati yang bersih Adalah kita ringan menjalankan ibadah Kalau ibu baca Qur'annya berat-berat Itu pertanda bahwa Bahwa ada kotor hati ini Saya kadang merasakan itu Ya Nah ini Kenapa ini berat-berat baca Qur'annya Ada lagi dosa saya kerja ini Ada lagi dosa Pokos Tunggu ingat-ingat Oh ya ternyata ada dosa aku Apa itu? Suka kakas Kau belanja Tunggu Nah langsung pergi Kemudah Ini kok Belanja Langsung kasih warna merah Kayaknya bisa lengkap 10 ribu warna merah juga Ya Nah Ya Hati yang pasti itu Gampang dibawa beribad Gampang dibawa beribad Solat rasanya berat-berat Baca Qur'an Baca Qur'an rasanya berat-berat Mengucapkan Solat Baca Qur'an rasanya berat-berat Kalau Kalau Rasanya mau Rasanya itu Satu Rakan pertama Begitulah Jangan Empat Rasanya Kok sudah Empat Rakan Padahal Masih mau Rasanya Lanjut Ini Sementara Solat Dulu Tumpah Rakan saja Tidak ada Solat Jangan Yang 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 Itu Solat 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 Paling Cepat 20 Menit Paling Cepat 20 Menit Saya Pernah Itu Solat Haji Dibilang Beliau Itu Solat Hal Itu Jambang Teng Allah oh berarti itu berbunyi teng 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 berarti jam rakyat itu? jam empat balsalam solat serakata jadi solat serakata kalau beliau pimpin tahun empat jam betul? empat jam ya kalau suaminya tidurku di rumah surat aja dan bajau berrakaku satu raka dan langsung dihidur ya langsung dihidur ya satu raka dan bajau hidur dalam surat ya dan pernah betul itu biasa itu biasa itu tertidur dalam solat pada sekalian terputar cipu ruku orang solutu itu kan solatnya mengharap kebara begitu ruku tidak sadar mematuhi tertidur terlepar-lepar berkata 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 tidak 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 berkata tidak ada yang tanya bagaimana itu solatnya ustaz yang penting dia ikhlas ya daripada tidur ikhlas lebih bangun solat mengatuhi ya kenapa solatnya lama oleh ustaz berkata karena dalam solat inilah kita meminta bantuan Allah dalam solat inilah kita meminta pertolongan Allah dalam solat ini kita menunjukkan permohonan kepada Allah apa yang menjadi kebutuhan kita dalam solat kita berikan kepada Allah ya makanya kalau solat ya jangan sekedar solat tapi memang datang kepada Allah bawa bawa perposan ya Allah sakit adami ya Allah muhammiz berat ya Allah membaca lulusan ya Allah bawa semua sama Allah minta dalam solat wasdaino bissoberiwa wasdaino bissoberiwa wasdaino bissoberiwa minta Allah lewat solat nah orang yang hatinya bersibuk itu keempat enaknya berkelibatan rokat rokat rokatnya rokat kedua rokat ketiga rokat ketiga rokat keempat rokat keempat imamnya luku kita bilang masih mau selesai berdiri imamnya sarap asal apalagi juga bilang rasanya masih mau lanjut ya itu kalau hatinya ber bersih kalau hati kotor tak nol apalagi warni amin apa yang bagaimana nol amin amin Biasanya, kenapa enggak kemasi kipang? Eh, gigi, sedih, ya. Kenapa enggak kemasi kipang? Begini. Kenapa enggak pergi kemasi salju? Karena salju, besanya apa? Kenapa kemasi salju? Karena salju, cepat! Itu kalau ada bapak-bapak, begitu bertanda luar hatinya masih kongkor. Pertanda luar hatinya masih kongkor. Ada istilahnya baginya kata, kenapa saya kemasi salju, kenil urat? Kenapa tidak kemasi salat duhur, dijalankan. Kenapa tidak kemasi salat asal, ada pekerjaan. Kenapa tidak kemasi salat mati, ada pertemuan. Kenapa tidak kemasi salat isan, kecapaian. Ada semua alasannya, Bu. Ada semua alasannya, Bu. Ketiduran, dijalankan, pekerjaan, pertemuan, kecapaian. Masya Allah. Semakin berat itu ibadah kita terjauh, semakin besar pahalanya. Semakin besar pahala. Kenapa bersih hati dalam Allah, pahalanya paling besar. Karena tanpa lu hanya nyawa. Tanpa hanya nyawa, Bu. Sampai mau mati. Saya tetap akan mempunyai, Bu. Eh, mati. Tapi saya ingin lagi. Ini kalau banyak pahala, kalau lho saya banyak. Ya. Masya, Bu. Ya. Nah, makanya terakhir. Tanda daripada hati yang bersih, kita ingin melaksanakan jiwa. Bagaimana? Sedangkan perasaan hati yang bersih, Bu. Itu cerengah. Kalau perlu 7 putaran, itu. Kalau perlu 7 putaran. Begitu pulang. Eh, mana di sini? Bu Kutubur. Itu kalau hati bersih. Kalau hati koper, Bu. Begitu malah. Bagaimana pilihannya? Nah, ini pilih. Lewa. 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 Begitu lewat. Masuk panggung lagi. Apa itu? Masuk panggung. Halasa. Lewa. Kejeleraan. Lewa. Berpanggung. Ya. Kalau hati bersih. Baca Quran. Rasanya nina. Sohabat-sohabat itu, Bu. Sohabat-sohabat. Saya kasih tahu, Bu. Khakamal Quran. Pari lapas satu bulan. Pari lapas satu bulan. Bahkan sahabat itu. Mabin Al-Fan. Sahabat itu. Mabin Al-Fan. Yang pedagang. Itu pari lapas tiga hari. Pari lapas tiga hari. Tiga hari. Kata Quran. Apakah Mabin Al-Fan. Kata Quran. Karena tidak. Kata kerjaan. Ada pekerjaan yang boleh pedagang. Tapi karena beliau hatinya bersih. Maka ringan menjalankan ibarat. Kalau tiga hari berarti berapa? Seharga berarti berapa? Kalau tiga hari berapa? Berapa? Sepuluh. Ada satu yang disini setiap hari pakai sepuluh jenis. Ada, Ustaz. Yang itu lagi hukum. Tak boleh membeskid. Kita inibu pekerjaannya sedikit. Baca bulannya juga sedikit. Solatnya sedikit. Solat makhluknya sedikit. Baru pembasis surga paling tinggi. Enaknya. Surga itu mahal. Surga itu mahal. Ya. Kita ini mau masuk surga. Bawa kiri faktis. Kenapa? Ya. Dia bilang Ustaz Wijaya. Kediri Jogjakarta. Apa dia bilang? Sakat mol. Lebih mahal daripada sakat mal. Ya. Sakat mol. Lebih mahal daripada sakat? Mal. Sakat malnya 2,5 persen. Dan bilangnya sama mamanya istrinya. Bu. 2,5 persen. Yang tidak lebih. Ya. 2,5 persen. Ya. Jangan lebih. 2,5. Jangan lebih. Tak boleh berlebihan itu dalam barang ramah. Mantap betul. Begitu-pergitu mol. Ha. Buat cash habis. Cash yang terbukti. Gas yang terbukti. Habis. Pergi KTE. Gini. Habis. Habis. Menjadi mol. Ya. 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 Makanya ada dengan suami. Menjadi dengan suami itu. Makanya kalau saya kemauan itu. Ya. Kumpulan baik-baik dengan jenis ribu. Kenapa? Bahaya. Biaya yang mencari ini terlebih mahal. Ya. Lepas 5 detik. Dua-dua penol suki. Bersambung. Tapi ibu. Ibu-ibu. 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 Jangan. Ya. Ibu-ibu. 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 Ya. Sedikit apa? Banyak. Sedikit pun dijadi ponsel. Tapi banyak pahalanya. Amin. Kalau ibu-ibu bersabar. Insya Allah pahalanya itu banyak. Banyak-banyak. Ya. Saya akan bersedekat seperti orang kaya bersedekat. Saya akan melakukan kebaikan sebagaimana orang lain melakukan kebaikan. Saya akan beribadah sebagaimana orang lain beribadah. Saya akan yang kaya sebagaimana orang lain yang kaya. Saya akan umur sebagaimana orang lain kurang. Saya akan mudahkan berusaha sama orang lain. Sebagaimana orang lain juga mudahkan berusaha. Saya akan bayangkan berusaha sama orang lain. Kalau ibu-ibu yang begitu boleh berkaya dengan orang kaya. Ya. Tapi kalau Ya Allah Kalau aku jadi kaya ya Allah Mau aku ganti burung mataku Burung mata cendolah Burung mata aku Ya Yang apa itu Burung mata pada Apa itu Aku di burung mata pada burung pasir Ya Kemudian mau kau pergi ke Jepang Kemudian akan ikan di sana Seperti princess Sabri Apa kalau dia hanya Menikah di Jepang Orang kaya saat dia belum tentu Menikah di Jepang Coba lihat Presiden Mana ada anak yang menikah di Jepang Itu Presiden saat dia belum tentu Anak yang menikah di Jepang Menikah di Jepang Banyaknya orang kaya menikah di Jepang Orang kaya menikah di Jepang Itu sedikit Itu pertama Kaya jadi punta-punta yang mahal Mencilak sedikit Ya Baik Ibu S.A.W. Jadi hati yang bersih Ya Ini tanda-tandanya Kalau sekitar Jadi Hati yang bersih itu Ya Mudah untuk bertolak Hati yang bersih itu Adalah suka tersenyum Hati yang bersih itu Suka melakukan Hati yang bersih itu Gampang dipakai Beribadah kepada Allah Kalau semua ini Enak kita lakukan Mudah kita kerjakan Insya Allah Itu tanda-tanda Hati yang bersih Tapi kalau semua ini Masih susah Ibu-ibu kerjakan Pertanda bahwa Memang kita ini Membutuhkan Allah Karena bulan Allah inilah Kita berusaha Untuk menjaga hati Kita berusaha Untuk membersihkan jiwa Dan orang yang dimulak Membersihkan hati Menenangkan jiwanya Itulah orang-orang Yang disebutkan Pada hari raya Ibu Fitri Adalah Hari kemenangan Ibu Fitri Kembali suci hatinya Kembali bersih jiwanya Insya Allah Orang yang hatinya bersih Padahal Insya Allah Dia akan Lebih mudah Beribadah Dia akan Lebih mudah Berjelangkan hati orang lain Insya Allah Sedikit orang-orang Yang mengarah kepadanya Dia akan Mengertilakan Orang-orang yang selalu Dan itulah Tanda-tanda Daripada orang-orang Yang beratah Beratah Demikian Apa yang bisa saya sampaikan Sebuah kuasa Sertiba Saya persilahkan Kalau ada yang Mau bertanya Dan berstabung kuasa Itu satu orang Satu-satu Pertanyaan Tadi Gustaf Bahasa Bila silahkan 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 Terima kasih Saya tanya Di satu Pertanyaan Kalau misalnya Ya Kalau misalnya Kita Naya haji Lalu kemudian Musim haji Itu bertemu Pas dengan Pulang Suki Ramadhan Apakah Orang-orang yang Haji Wajib puasa Atau tidak Ya Orang-orang yang haji Pas musim haji Bertemu dengan Pulang Suki Ramadhan Apakah kita Wajib berpuasa Atau tidak 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 Bisa Tidak 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 Musim haji Pulang Lota Musim Ramadhan Pulang Suki Tidak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati